Pencandangan lapas berbasis pesantren di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Suliki Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat terus digalakan. Program pembinaan kepribadian terus dioptimalkan, diantaranya program pengajian kelompok Ikro dan kelompok Al-Quran. Selain itu ada pembelajaran akidah dan ahlak, serta rutin tadarusan setiap hari. Dukungan terus mengalir dari lembaga dan instansi Kabupaten 50 Kota. Salah satunya Ketua Badan Kontak Majelis Ta'lim atau BKMT Kabupaten 50 Kota Periode Nevi Zulfia dirinya sangat mendukung dengan adanya program pesantren di dalam lapas kelas 3 Suliki. Kami dari BKMT Kabupaten 50 Kota sangat mendukung dan akan mensupport pendirian pondok pesantren di lapas Suliki untuk warga-warga binaan. Insya Allah ini sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten 50 Kota untuk mendirikan atau mendidik sumber daya-sumber daya manusia yang berakhlak mulia ke depannya. Insya Allah mudah-mudahan kita akan support, pengurusan-pengurusan izinnya juga akan kita bantu. Intinya kita mensupport pendirian pondok pesantren di lapas Suliki. Semangat dan selamat kepada lapas Suliki atas inovasinya yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan dengan adanya pondok pesantren di dalam lapas ini bisa menambah keimanan warga binaan, serta selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari Sumatera Barat, tim redaksi melaporkan. Disyukur kami panjatkan keadaan umumnya Allah.